Amanat Marga, H.U.H.Wa Ling, J.L.I.P. 23 Anak buah Lok Yap Cheng mestinya penasaran karena orang lain bakal mendapat rejeki nomplok, tapi pihaknya justru diperintahkan mundur. Tapi biasanya mereka sangat tunduk kepada kebijaksanaan Seng Cheng Chu, terpaksa mereka ikut mundur sesuai perintah Toh Siao Giok. Dan begitulah, setelah gembong Liu Kling itu sama menguraikan perbuatan gagah masing-masing, kemudian mereka lantas bersiap-siap di sekeliling Hang Men Tian. Bagus, bagus, kalian ternyata sama gagah perkasa, seru Hang Men Tian. Sekarang bolehlah kalian siap sedia, sekali ku beri tanda dengan tepukan tangan, bolehlah kalian buka dulu peti dalam sangkar yang sudah terbuka itu. Perlahan ia lantas angkat tangannya. Jantung semua orang sama berdebar menantikan beradunya telapak tangannya, semuanya melotot dan siap tempur. Lok begitu tangan Hang Men Tian menepuk, beramai-ramai orang-orang itu lantas menyerbu serupa segerombolan binatang buas menerkam mangsanya. Ada yang menubruk peti besar kecil di atas kereta, ada yang membuka peti di dalam berbagai sangkar besi itu. Melihat kelakuan orang-orang yang diadap itu, sebenarnya Lam Kiong Peng dan Loh Ih Sian sudah tidak tahan lagi rasa gemasnya. Sedangkan Lam Kiong Siang Ju dan istrinya tetap tenang saja. Mereka yakin tokoh kosin angkatan tua seperti Hang Men Tian ini pasti mempunyai maksud tajuan yang diluar dugaan. Dalam pada itu berpuluh orang itu sebagian besar telah menyerbu peti di dalam sangkar besi tanpa pikir akibatnya. Mendadak Hang Men Tian membentak, tutup pintu sangkar. Serentak Lam Kiong Siang Ju berempat bergerak cepat, hanya sekejap saja berpuluh pintu sangkar besi itu sudah ditutup rapat. Kawanan berandal itu lagi lupa daratan ingin merebut rejeki, tentu saja mereka tidak memperhatikan kejadian lain. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka hanya bisa mengeluh dan semuanya sudah terlambat. Mendadak Hang Men Tian mendekat bibir dan bersuit keras, makin lama makin melengking suitannya sehingga anak telinga orang terasa peka. Lam Kiong Siang Ju berempat saja sama tergetar jantungnya, apalagi kawanan berandal itu, sebagian sudah kelengar, ada yang sanggup bertahan juga tidak urung mukanya pucat dan giginya gemertuk. Toh Siogio yang berdiri agak jauh pun merasa lemas kakinya, ingin lari pun tidak mampu. Di tengah suara suitan dasyat itu, satu dua tutup peti besar di antara puluhan buah peti itu perlahan mulai terbuka. Sekonyong-konyong terdengar raungan yang menggetar, seekor singa perlahan menongol dari dalam peti besar itu. Menyusul terdengar pula suara harimau meraung, suara serigala, beruang dan sebagainya. Suara berbagai binatang buah itu serasa mengguncang bumi dan menggetar sukma. Sebagian binatang buah itu muncul dari peti di sangkar besi sana, dari sangkar besi sini menongol kawanan ular berpuluh ekor banyaknya. Tadi kawanan berandal itu menyerbu serupa binatang buah kelaparan, sekarang mereka sendiri yang menjadi mangsa kawanan binatang buah yang benar-benar kelaparan itu. Seketika darah berhamburan dan daging berterbangan, sungguh adegan yang mengerikan. Pada saat itulah dari kejauhan sedang melayang tiba beberapa sosok bayangan orang. Begitu mendengar suara suitan dasyat itu, serentak mereka berhenti. Seorang di antaranya bertubuh ramping dan gemulai, dia itulah Kwe Giokhi. Di kanan kirinya dua orang lelaki, yang seorang adalah Y.I.M. Hangpeng yang gagah dan yang lain adalah Chiok Tim yang bermuka pucat. Di belakang mereka mengikut empat orang tua, mereka adalah empat di antara Kang Lam Jeteng atau tujuh alang dari daerah Kang Lam. Suara suitan siapa itu, begitu lihatannya Giokhi dengan kening berkernyit. Kalau tidak salah duga, rasanya seperti suara Hang Men Tian yang dahulu seorang diri menerjang dan membakar bansiu sanceng. Itulah Kwe Kang Boh Giok Siu, suitan penghancur batu kualam, yang mahaliai, ujar si elang hitam sambil mendekap telinganya. Masakah tokoh tua itu belum mati tanya Giokhi? Konon dahulu dengan luakangnya yang maha ampuh Boh Giok Siu itu dia dapat menundukkan kawanan binatang buas sehingga bansiu sanceng dapat dibobolnya, tutur Y.I.M. Hangpeng. Jika mahluk tua si Hang itu berada di situ, tampaknya kedatangan kita ini hanya sia-sia belaka, marilah kita pergi saja, ajak Giokhi sambil menarik tangan Y.I.M. Hangpeng. Dengan sendirinya tingkah laku Giokhi itu tidak terlepas dari pengawasan Chiok Tim, air mukanya tampak kelam, entah gusar entah sedih, tapi akhirnya ia ikut juga di belakang Giokhi dengan kepala menunduk. Mereka berlari pergi secepat datangnya tadi. Ketujuh orang ini datang dan pergi lagi, dengan sendirinya hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di sana. Sementara itu suitan Hang Men Tian sudah meredah, namun suara raungan binatang buas belum lagi lenyap, apalagi ditambah dengan suara kawanan binatang buas itu sedang mengganyang mangsanya. Menyaksikan kejadian ngeri itu, Lam Kiong Peng merasa ingin tumpah, tapi darah pun bergolak. Meski jelas diketahuinya orang-orang itu seluruhnya adalah kaum penjahat yang tak terampunkan, tapi dia tidak sampai hati menyaksikan mereka dijadikan umpan binatang buas itu. Ia memburu ke depan Hang Men Tian dan berseru, sudahlah, berhenti dibukanya semua pintu sangkar besi itu. Hang Men Tian melengak, tapi mendadak ia mendengak dan tertawa keras. Begitu hebat suara tertawanya sehingga kawanan binatang itu sama terpengaruh pula, serupa kena sihir dan mendadak lupa mengganyang mangsanya lagi. Di dalam sangkar besi masih ada belasan orang yang belum mati dan masih meronta-ronta. Demi mendengar suara lengking tawa Hang Men Tian, serem tak mereka terhentak sadar. Cepat mereka merangkak dan menerobos keluar. Tito akan kelihatan buntung lengan kanan akibat digigit singa. Tio Hiong tuh sekujur badannya berlumuran darah dan terluka parah. Sedangkan Oh Chim sudah hancur lebur dirobek oleh cakar harimau dan sebagian tubuhnya sudah menjadi isi perut binatang buas itu. Dalam sekejap saja orang-orang yang beruntung masih hidup itu segera melarikan diri. Diam-diam toh Siow Giok juga bersyukur tidak menjadi mangsa kawanan binatang dan lekas-lekas mengeluyur pergi. Serentak Hang Men Tian juga beraksi pula dengan tongkatnya. Ia mengetuk tubuh binatang buas itu, lalu dicengkeram kuduknya, terus dilemparkan ke dalam peti. Hanya sebentar saja berpuluh ekor singa, harimau dan serigala telah dibekuk seluruhnya dan ditutup lagi ke dalam peti. Puluhan ekor ular berbisa itu pun digiring masuk kembali ke dalam peti. Suasana menjadi tenang pula. Kalau tidak ada bekas darah dan ceceran daging, siapapun tidak tahu baru saja telah terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Nah, setelah kenyal makan darah dan daging orang jahat, tentu kalian dapat meringkuk dan puasa belasan hari lagi, ucap Men Tian dengan tertawa. Beginikah caramu memberi makan kawanan binatang tanya Lam Kiong Peng. Kawanan penjahat itu digunakan sebagai umpan binatang buas, kan cukup adil dan setimpal bagi perbuatan mereka jawab Hang Men Tian tertawa. Seketika Lam Kiong Peng Longo dan tidak dapat bicara lagi. Loh Ih Sian menghela nafas. Sungguh tak terpikir olehku dalam petimu itu tersimpan barang hidup. Anehnya, mengapa kawanan binatang itu sedemikian menurut dan mau mendekam diam di dalam peti? Kalau tidak melihat sendiri, sungguh sukar untuk dipercaya, ujarnya. Kalau diceritakan sebenarnya juga tidak perlu diherankan, tutur Hang Men Tian. Caraku mengendalikan kawanan binatang ini tiada ubahnya seperti ilmu tiam hiat. Pada bagian tertentu tiap binatang juga ada tempat yang lemah. Asalkan dapat kau kuasai tempat dan waktunya secara tepat, sekali ketuk diatakan berdaya dan akan tunduk padamu. Selagi mereka asik bicara tentang kera mengatasi binatang buas, di sebelah sana Lam Kiong Peng lagi sibuk menggali liang untuk mengubur sisa tubuh manusia yang berserahkan itu. Tidak lama kemudian, kawanan kuda yang juga jatuh kelengar karena suara suitan Hang Men Tian tadi sebagian telah sadar kembali, sebagian lain mati ketakutan melihat binatang buas tadi. Iringan kereta lantas melanjutkan perjalanan, perasaan semua orang sama tertekan dan jarang yang bicara. Dua hari kemudian, sampailah mereka di semenanjung Sembun Wan. Sejauh Nats memandang tertampaklah air laut yang biru dan beriak itu. Sudah sejak zaman kuno perdagangan Tiongkok melalui laut terbuka secara luas. Semenanjung Sembun Wan ini adalah pelabuhan perdagangan yang merupakan bangkalan besar bagi padagang di wilayah Ciat Kang. Kang Soh dan Anhui. Sebab itulah kota pelabuhan ini sangat ramai. Menjelang maghrib, di jalanan kota lantas penuh orang berlalu lalang. Kebanyakan adalah kaum nelayan yang berbau amis dan pelaut yang berbaju pendek dan berbadan kekar, dada terbuka dan lengan telanjang. Mereka masuk ke kota untuk mencari hiburan, makan minum, dan tidak ketinggalan main perempuan pula. Dengan sendirinya suasana kota pelabuhan begini dirasakan serba baru bagi Lam Kiong Peng. Ia berdiri di luar hotel memandangi keramaian itu. Hang Men Tian sendiri asik minum arak iagi. Mendadak ia mengeluarkan sehelai kertas panjang dan dibentang di atas meja. Kertas itu penuh tulisan yang tidak rajin, ada yang gaya tulisannya indah, ada yang tulisannya serupa cakar ayam. Baris pertama tulisan itu berbunyi, timbel 300 kati, air raksa 100 kati. Baris berikutnya tertulis, benang 100 kati, besi 1000 kati. Lalu tertulis iagi berbagai jenis barang keperluan lain. Rupanya kertas itu adalah sehelai daftar belanja. Anehnya kebanyakan barang yang tertulis itu bukanlah barang keperluan sehari-hari. Yang paling aneh adalah bagian terakhir, barang belanja yang diperlukan ternyata tertulis. Harimau satu ekor, singa jantan betina sepasang, ular berbisa 120 ekor. Serigala dan macan tutul masing-masing dua ekor. Waktu Lam Kiong Peng dan lain-lain ikut membaca daftar itu, semuanya terheran-heran. Entah apa yang akan diperbuat oleh tokoh-tokoh kosen yang berdiam di Pulau Misterius Cusintu dengan barang belanjaannya yang luar biasa ini. Yang paling membingungkan adalah baris terakhir yang terbaca oleh Lam Kiong Peng, yaitu tertulis, Orang Jahat 10. Masa orang jahat terhitung juga barang belanjaan? Apa gunanya dan akan dibeli di mana tanyanya heran? Nanti tentu kau tahu sendiri, ujar Hang Men Tian dengan tersenyum aneh, senyum misterius dan juga mengandung rasa duka. Lam Kiong Peng tidak dapat menerka maksudnya, ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Habis makan minum, Hang Men Tian lantas keluar untuk belanja, tapi pulangnya ternyata tidak membawa sesuatu barang. Malamnya Hang Men Tian memesan satu meja penuh santapan pilihan. Sambil makan minum ia mengajak mengobrol macam-macam urusan. Dia memang pandai bercerita sehingga orang lain sama lupa lelah dan kantuk, juga lupa bertanya padanya kapan dan di mana dia akan berlayar. Tanpa terasa perjamuan berlangsung hingga hampir tengah malam. Tiba-tiba Hang Men Tian menuangkan arak bagi Lam Kiong Siang Ju berempat, lalu angkat cawan dan berucap, betapa lama berkumpul akhirnya harus berpisah juga, di dunia ini memang tidak ada resta yang tidak bubar. Bahwa sekali ini Hang Men Tian dapat berkunjung ke Kang Lam dan bertemu dengan para sahabat, sungguh kejadian yang mengembirakan. Cuma sayang tidak dapat berkumpul lebih lama. Waktu berpisah sudah tiba, marilah kita habiskan secawan ini dan segera kemohon diri. Semua orang menyangka barang belanjaannya belum lagi lengkap, tentu tidak akan tinggal beberapa hari lagi. Siapa tahu mendadak ia mengucapkan kata perpisahan, tentu saja semua orang terkesiap. Lam Kiong Hu Jin memandang putra kesayangan dengan perasaan berat. Ia bertanya dengan nada penasaran, kenapa Hang Tai Hiap mendadak hendak berangkat di tengah malam buta? Apakah tidak menunggu sampai belum lenyap suaranya, mendadak kepala terasa pening dan tidak sanggup bicara lagi? Bahkan Loh Isian dan lain-lain serentak juga merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, bumi seperti berputar dan langit akan ambruk. Segala benda serasa berputar seperti kiciran. Lam Kiong Hu Jin terkejut. Anak Peng serunya khawatir. Segera ia berbangkit hendak mendekati Lam Kiong Peng, tapi baru melangkah segera ia jatuh terkulai. Lam Kiong Peng juga tidak tahan oleh rasa pusing. Samar-samar dilihatnya sorot metu ibu kesayangan yang khawatir itu, tapi ia pun tidak berdaya dan tidak ingat sesuatu lagi. Entah berselang berapa lama lagi, samar-samar Lam Kiong Peng merasa berada di sebuah pulau yang indah, ketumbuhan menghijau permai. Banyak bebuahan yang aneh, bahkan bumi penuh berserakan batu permata. Di kejauhan ada sebuah istana megah dengan undak-undakan batu kemala dan tiang emas. Di depan istana tampak bergerombol orang mondar-mandir serupa malaikat dewata di sorga loka. Malahan mendadak dilihatnya ayah ibunda juga berada di tengah orang banyak itu. Saking girangnya mendadak ia memburu ke sana, tapi tahu-tahu kakinya menginjak tempat kosong, di bawah ternyata jurang yang tertutup mega. Ia menjerit kaget dan sekuatnya berusaha melompat ke atas. Waktu ia membuka mata, dirasakan keringat membasahi tubuhnya, kiranya baru saja ia mendapat mimpi buruk. Ia berpaling, tampak dirinya berbaring di dalam ruang yang kosong, hanya terlihat sebuah tempat tidur, sebuah meja dengan dua kursi. Di ketinggian ada sebuah jendela kecil, bintang gemerlip di angkasa Iwar. Rupanya ia telah tertidur sehari semalam. Ia coba menenangkan diri dan meronta bangun. Dirasakan lantai bergoyang-goyang, terdengar pula suara gemercik air di sekeliling, tiba-tiba disadarinya dirinya berada di dalam sebuah kapal yang terombang ambing di tengah laut. Kiranya dalam keadaan tidak sadar ia telah jauh meninggalkan ayah bundanya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kampung halaman dan orang yang dikenalnya. Kini jaraknya entah sudah berapa jauh, sedetik demi sedetik bertambah jauh terpisah. Pedih rasa hatinya, apakah akan tamat begini saja kehidupannya? Sedangkan budi kebaikan orang tua dan guru belum lagi dibalasnya, masih banyak amal bakti yang perlu dilaksanakannya pula. Setelah termenung sekian lama, mendadak ia mengepal tinjunya dan bergumam, Tidak, aku masih harus pulang ke sana, harus mendadak seorang tertawa dan berkata sambil mendorong pintu kamar, Haha, bagus, tekatmu harus dipuji. Kelihatan Hang Men Tian muncul dengan membawa poci arak, langkahnya agak sempoyongan, jelas karena terlalu banyak menenggak arak. Mari keluar, kata Hang Men Tian kemudian. Ketika Lam Kiong pengikut ke geladak kapal, tertampak jauh di ufuk timur sana sudah ada cahaya remang-remang. Hanya sebentar saja subuh ternyata sudah tiba. Pemandangan kelihatan indah, tapi keadaan di atas geladak kapal morat madet penuh tertimbun berbagai macam barang. Di buritan sana, di samping tiang layar tertaruh sebaris sangkar besi. Isinya tentu saja kawanan binatang buas yang sudah dilepaskan dari peti, semuanya meraung dan menyeringai ketika melihat manusia. Seorang lelaki kurus dan pendiam dengan dada baju terbuka berdiri di buritan sambil memegang kemudi. Ada lagi seorang lelaki pendek kecil dan agak buntak dengan baju yang dekil, kepala kurapan dan lagi cengar-cengir. Melihat orang ini, timbul rasa jemuh dan mual. Kebanyakan pelaut dan nelayan, biarpun kasar dan miskin, rata-rata juga kelihatan sehat dan bersih, tapi orang ini selain kotor dan menjemukan mukanya, suaranya juga tidak enak didengar. Siapa orang ini? Tanya Lam Kiong Peng. Juru masak, jawab Hang Men Tian. Lam Kiong Peng melengat. Terbayang sayur-mayur yang akan dimakannya selanjutnya adalah hasil pengolahan orang dekil ini, seketika rasa mualnya bertambah. Kenapa mencari juru masak seperti ini gumamnya? Hang Men Tian tergelak. Kau tahu, bukan pekerjaan gampang untuk mendapatkan pelaut ini. Biarpun orang yang biasa hidup berkecimpung di lautan, siapa yang mau ikut berlayar tanpa batas waktu dengan kapali yang tak dikenalnya katanya. Dan kira bagaimana Ciam Puei mendapatkannya tanya Lam Kiong Peng. Mendadak Hang Men Tian bersuip perlahan. Burung Beo piaraannya yang selalu mengintil kemanapun dia pergi itu lantas hingga dipundaknya. Panggil Jitko, kata Hang Tian. Segera Beo itu berteriak, Jitko. Jitko. Mendadak papan geladak tersingkap. Seorang lelaki hitam kekar melompat keluar dari bawah geladak. Terperanjat juga Lam Kiong Peng melihat bentuk orang yang aneh ini. Perayawakannya pendek gemuk dan pundaknya lebar sehingga bentuknya mirip peti. Punggungnya agak bungkuk dengan kepala seakan-akan terselit di antara pundaknya. Namun gerak-geriknya justru sangat gesit, sekali lompat sudah berada di depan Hang Men Tian. Rupanya yang buruk juga sangat mengejutkan. Mulutnya lebar dengan gigi panjang serupa siung, dagunya mencuat ke depan kelakuannya kasar. Dengan tunduk kepala ia berkata kepada Hang Men Tian, apa yang Cukong ingin hamba kerjakan? Hang Men Tian terbahak-bahak. Katanya kepada Lam Kiong Peng, bersama dia inilah kami berdua berlayar mengarungi samudera raya dengan sebuah perau kecil dan akhirnya sampai di daerah Kang Lam. Kembalinya sekarang tentu saja kami tidak ingin menderita lagi, kami ganti kapal besar ini, tapi juga tambah muatan sedemikian banyak, maka kami juga perlu pakai tenaga pelaut cukup banyak. Berapa banyak pelaut yang kau bawa tanya Lam Kiong Peng? Belasan orang, jawab Hang Men Tian. Apakah kau ingin melihat mereka? Ah, tidak, jawab Lam Kiong Peng sambil menggeleng. Setelah melihat bentuk jitko yang serupa binatang dan si juru masak yang memualkan itu, ia pikir kebanyakan pelaut yang mau bekerja di kapal ini tentu juga manusia yang tidak sedap dipandang. Bangun kapal ini sangat kukuh. Cuma ada sebuah tiang layar, dan sekarang layar itu sudah berkembang dan tertiup angin. Pada bulitan terdapat sebuah layar lagi yang juga sudah dikembangkan, karena itu kapal melaju dengan cepat. Untuk pertama kalinya Lam Kiong Peng merasakan kehidupan berlayar di samudera raya ini. Lambat laun terlupalah segala rasa kesalnya, sebaliknya timbul rasa serba baru. Namun juga diharapkannya selekasnya mencapai tempat tujuan, dengan begitu dapat berdaya untuk selekasnya pulang ke Kang Lam. Kebanyakan pelaut yang bekerja di kapal ini memang berwajah bengis, semuanya memandang Lam Kiong Peng dengan sorot metu yang was-was serupa binatang buas lagi mengincar mangsanya. Diam-diam Lam Kiong Peng juga waspada, sebaliknya Hang Men Tian seperti tak mengacuhkan. Setiap pagi pada waktu Seng Surya baru terbit, tentu Hang Men Tian berdiri di haluan kapal. Selain itu dia hanya duduk minum arak di dalam kabin, makin jarang dia bicara, terkadang sehari suntuk tidak buka suara. Selain minum arak sendiri, setiap kali ia pun membujuk Lam Kiong Peng ikut minum beberapa cawan arak yang keras itu. Tapi bila melihat si tukang masak kudisan itu membawakan makanan, hati Lam Kiong Peng lantas mual. Tanpa didorong dengan arak memang sukar menelan makanan itu. Tukang masak kudisan itu sungguh sangat jorok, terkadang tidak cuci muka sehingga masih belekan. Untungnya dia memang mahir mengolah makanan yang sangat mencocoki selera, sehingga biarpun menjemukan masih dibiarkan saja. Sepanjang hari tukang masak itu hanya tertawa linglung, segala urusan tak diacuhkannya. Bila melihat Lam Kiong Peng ia suka menyengir, sebaliknya hal Lam Kiong Peng cepat melengus. Beberapa hari kapal berlayar, laut luas tanpa kelihatan tepinya. Apakah masih jauh demikian Lam Kiong Peng sering bertanya. Sabar, setibanya di sana akan kau tahu sendiri, jawab Hang Men Tian dengan dingin. Makin lama kapal berlayar, air muka orang tua itu pun tambah kelam, arak yang diminum juga tambah banyak. Dengan sendirinya hal ini terasa agak janggal, sebab umumnya orang yang pulang, semakin dekat rumah sendiri seharusnya semakin senang, kenapa dia justru tambah murung? Malam ini ombak sangat besar, Lam Kiong Peng lebih banyak minum arak dan terkenang kepada ayah bunda, hatinya merasa kesal. Ia melangkah ke atas geladak dan bersandar di haluan. Dilihatnya bintang bertaburan di langit, suasana sepi, hanya debur ombak yang terdengar. Selagi pikirannya merasa lapang, sekonyong-konyong di bawah geladak didengarnya suara tertawa orang yang khas, menyusul ada suara orang melangkah tiba. Suara tertawa itu dikenalnya sebagai suara si tukang masak kurisan itu. Sesungguhnya Lam Kiong Peng tidak suka melihat orang ini, sebab itu dengan kening berkenyik dia berusaha menggeser ke bagian yang gelap. Waktu berpaling, terlihat dua kelasi menarik si kurisan naik ke atas geladak. Mestinya Lam Kiong Peng hendak tinggal pergi, tapi demi melihat gerak-gerik ketiga orang ini rada mencurigakan, tergerak pikiran Lam Kiong Peng. Cepat ia sembunyi di balik kabin. Kedua kelasi yang kurus dan gesit itu bernama Kim Siong, seorang lagi si jurumudi bernama Tio Chintong. Kedua orang ini adalah kelasi yang berpengalaman dan disegani di antara sesama kelasi, maka Lam Kiong Peng kenal mereka. Begitu melompat ke geladak dan memandang sekeling, dengan perlahan Kim Siong lantas mendesis, sepi. Coba periksa lagi, apakah jurumudinya kawan sendiri atau bukan sahut Tio Chintong. Mereka bicara dengan bahasa sandi kaum bandit, hal ini menimbulkan curiga Lam Kiong Peng. Dilihatnya Kim Siong lantas memeriksa keadaan sekitar geladak. Ia sempat lewat di samping tempat sembunyi Lam Kiong Peng, lalu melapor kepada kawannya. Aman, hanya jurumudi berada di kabinnya dan agaknya sedang mengantuk, lapor Kim Siong dengan suara tertahan. Tio Chintong mengangguk. Si jurumasak kurisan diseretnya ke samping setumpukan barang buatan. Si kurisan kelihatan sempoyongan, muka pun pucat. Serep Tio Chintong melolos belati yang terselip pada sepatu bot yang dipakainya, lalu belati yang mengkilat itu bergerak-gerak di depan hidung si jurumasak. Kau ingin mati atau minta hidup desis Tio Chintong dengan menyeringai. Dengan, dengan sendirinya ingin hidup, jawab si kurisan dengan gelagapan karena ketakutan. Kalau ingin hidup harus tunduk kepada perintahku, kata Tio Chintong. Terus terang, kami ini adalah tokoh-tokoh yang biasa membunuh orang tanpa berkedip. Jika memang biasa berkecimpung di lautan tentu pernah kau dengar nama kami. Aku inilah Haipa, Singalaut, Tio Lotoa dari Haipapang, kawanan bajak Singalaut, di sekitar Ciusan. Juru masak itu tampak melengat. Ah, tentu, tentu hamba akan menurut, jawabnya dengan gemetar. Memangnya kau berani membantah jengek Tio Chintong. Lalu ia mengeluarkan satu bungkusan kertas dan berkata pula, Nah, besok hendaknya kau masak kuah hayam yang sedap. Separuh isi bungkusan ini masukkan ke dalam kuah dan separuh lagi campurkan pada makanan lain. Eh, kuah hayam kan tidak perlu pakai merica, ujar si kurisan dengan lagak seorang ahli masak. Sialan, omel Tio Chintong. Ini bukan merica melainkan racun, tau. Barang siapa makan setitik saja, dalam sekejap akan mampus dengan mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah. Maka ingat, jangan kau anggap sebagai gula dan kau makan. Sesudah urusan beras dan tuanmu mendapat rejeki nomplok, tentu kau pun akan kami lagi sedikit. Tapi bila urusan ini sampai bocor, biar kami cincang dirimu lebih dulu dan kami buang ke laut sebagai umpan ikan. Tau. Juru masak itu menjura dan mengiakan berulang-ulang. Kim Siong tertawa. Menurut pengamatanku selama beberapa hari ini, rejeki ini memang sukar dinilai jumlahnya. Cuma si buntung itu jelas bukan lawan yang empuk, juga si makhluk aneh itu. Malahan si bagus itu pun kelihatan bisa sejurus dua, katanya. Tio Cintong mendengus. Hektomekar, kecuali mereka, apakah kau kira Ong Ti, San Ciau dan si jurumu di Lilosam itu adalah orang baik? Ku rasa tujuan mereka ikut dalam kapal ini juga tidak bermaksud baik. Besar kemungkinan mereka pun sahabat kalangan hitam, cuma mereka bukan segaris dengan kita. Besok kita kerjai mereka sekalian. Mereka bicara dengan lirih, namun dapat didengar jelas oleh Lam Kiong Peng. Diam-diam anak muda itu terkejut dan bersyukur juga. Untung ku dengar tipu muslihat mereka. Kalau tidak, bukan mustahil akan dikerjai mereka. Selagi berpikir, sekonyong-konyong dari sebelah kiri terdengar suara mendesir, sesosok bayangan orang melayang tiba. Langsung pendatang ini mendengus. Hektomekar, Tio Lotoa, keji amat hatimu, sampai kami bersaudara juga akan kau kerjai. Air muka Tio Cintong berubah. Ia melompat mundur sambil membentak, siapa? Bayangan orang itu melangkah maju. Tertampak wajahnya yang kaku, tangan besar dan kaki panjang, dia inilah Lilosam si jurumudi. Tio Cintong dan Kim Song siap siaga, sebaliknya Lilosam seperti tidak mengacuhkannya. Perlahan Lilosam melangkah ke sana dan berucap, Anjing kudisan, serahkan racunnya tadi. Juru masak kudisan itu ketakutan dan sembunyi di tengah tumpukan barang buatan sehingga memang mirip anjing kudisan. Belum lagi si juru masak menjawab, mendadak Tio Cintong mementak, kau serahkan jiwamu sekali belati terangkat segera ia hendak menerjang maju. Nanti dulu, serul Lilosam mendadak. Rupanya engkau tidak tahu maksudku, ku minta racun ini tidaklah berniat jahat. Hendaknya ingat, si buntung itu tokoh macam apa, masa dia dapat dibereskan dengan sebungkus racun begini saja? Jika ketahuan, engkau bisa mati konyol malah. Lekas lemparkan racun itu ke dalam laut, biarlah kuatur rencana lain untuk membereskan mereka. Tio Cintong ngurung menyerang, tapi mulutnya tetap garang. Hektometer, kau ini apa? Aku kaipat Tio Lotoa harus tunduk padamu. Hektometer, jadi tidak kau kenal diriku jengek Lilosam. Mendadak ia melangkah maju lagi dan mendesiskan dua-tiga kata dengan lirih. Terang belati di tangan Tio Cintong jatuh. Seketika air muka Tio Cintong berubah, badannya gemetar. Hah! Engkau, mengapa ucapnya dengan terputus-putus? Tidak perlu banyak omong, lekas kembali ke kamarmu dan tidur saja. Tiba saatnya tentu akan aku beritahukan padamu, ujar Lilosam. Hai papang kalian telah bekerja dengan susah payah, tentu kalian takkan ku bikin rugi. Terpaksa Tio Cintong mengiakan dan melangkah pergi dengan menarik Kim Siong. Si juru makan kurisan juga mau ikut pergi dengan takut-takut. Mendadak Lilosam mencengkeram lengannya sambil membentak. Kurang ajar. Kau berani berlagak dungu di depan tuanmu. Serahkan nyawamu berbareng itu sebelah tangannya terus menghantam kepala orang. Lam Kiong peng menjadi heran apakah mungkin si kurisan ini samaran seorang tokoh persilatan. Dilihatnya juru masak itu ketakutan hingga terkulai lemas di lantai. Pukulan Lilosam tampaknya segera akan membuat batok kepalanya hancur, tapi dia masih dam saja. Tak terduga pukulan Lilosam itu mendadak berhenti setengah jalan, dia hanya menepuk perlahan pada pundak si kurisan dan berkata, jangan takut, aku hanya mencoba dirimu saja. Nah, pergilah sekarang. Apa yang diperbuat dan apa yang dibicarakannya air muka Lilosam tidak pernah berubah, tetap kaku dan dingin. Habis bicara ia lantas kembali ke tempat kemudi. Si kurisan lantas merambat turun ke bawah geladak, sinar matanya melirik sekejap ke tempat sembunyi Lam Kiong peng seperti tidak sengaja. Melihat sekeliling tiada orang lagi, perlahan Lam Kiong peng menyelingap kembali ke kamarnya. Tapi baru saja dia menarik pintu kamar, tiba-tiba diketahuinya dalam kegelapan sepasang net mencorong sedang menatapnya. Orang ini seperti sudah sejak tadi menunggunya di balik pintu. Lam Kiong peng terkejut, segera ia siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi setelah diamati, kiranya dia bukan lain daripada si mahluk aneh yang dipanggil Jipko itu. Jipko menyengir sehingga kelihatan barisan giginya yang putih panjang serupa taring itu, lalu melangkah pergi. Kejut dan heran Lam Kiong peng, ia pikir apakah mahluk aneh ini pun mendengar percakapan orang-orang tadi? Mengapa dia tidak bertindak sesuatulah lantas masuk ke dalam kabin dan mencari Hang Men Tian? Dilihatnya orang tua itu asyik minum arak di bawah cahaya lampu yang sudah redup. Orang dua cacat ini seakan-akan tidak tidur dan juga tidak makan nasi, dia seperti dilahirkan melulu untuk minum arak saja. Tanpa menoleh Hang Men Tian menegur Lam Kiong peng, belum tidur? Apa mau minum dua cawan? Sekarang Kiam Puei boleh minum sepuasnya, selanjutnya mungkin tidak dapat minum lagi, kata Lam Kiong peng. Hang Men Tian tertawa. Masa di dunia ini ada sesuatu urusan yang dapat membuatku tidak minum arak? Wah, rasanya aku jadi ingin tahu apa urusannya, habis bicara ia menegak lagi satu cawan. Apakah Kiam Puei tahu kelasi kapalmu ini adalah kawanan bajak yang biasa main bunuh dan rampok, kata Lam Kiong peng, lalu diceritakannya apa yang dilihat dan didengar tadi. Siapa tahu Hang Men Tian tetap tenang saja. Dengan kening bekenyit Lam Kiong peng berkata pula, meski Wampu juga tidak menguatirkan gangguan penjahat itu, tapi setelah ku tahu maksud jahat mereka, sedikit banyak harus mengawasi gerak-gerik mereka. Memangnya kau kira aku tidak tahu jawab Hang Men Tian dengan tergelak. Sejak mereka menginjak kapal ini segera ku tahu mereka tiada seorang pun orang baik. Hanya si Kudisan yang kelihatan linglung itu bukanlah sekomplotan mereka, sebab itulah ku suruh si Kudisan menjadi juru masak. Namun aku tetap mengawasi gerak-gerik mereka. Untuk menjaga segala kemungkinan, di dalam arak sudah ku taruh obat penawar segala macam racun, makanya setiap kali makan ku suruh kau minum dua-tiga cawan untuk berjaga. Bila mana diracun, apabila mereka berani men kekerasan. Haha, itu berarti mereka mencari mampus sendiri. Kau lihat sepanjang hari aku selalu minum arak, apa kau kira aku bisa mabuk? Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas. Kehebatan Chiang Pue sungguh sukar dibandingi siapapun, ucapnya. Hang Men Tian tertawa bangga, lalu berkata pula, sebenarnya aku cuma tua keladi dan dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Bila usiamu juga setingkat diriku tentu akan kau rasakan segala tipu muslihat di dunia ini tidak lebih hanya begini-begini saja. Cuma Lilosam itu tampaknya memang seorang tokoh yang tidak boleh diremahkan, entah dia berasal dari orang macam apa. Orang ini pasti mempunyai asal-usul tertentu, tapi di depan lo Chiang Pue masakah dia mampu berbuat sesuka hatinya ujar Lam Kiong Peng. Tidak peduli bagaimana asal-usulnya, yang jelas dia suruh orang setio jangan menaruh racun dalam makanan, hal ini menandakan dia cukup cerdik, ujar Hang Men Tian. Padahal betapa hebatnya racun atau obat dius, dimanapun dia campurkan, jika tidak aku ketahui hal ini, kan berarti sia-sia hidupku selama sekian puluh tahun di dunia ini. Apakah Chiang Pue tidak ingin membongkar tipu muslihat mereka? Tanya Lam Kiong Peng. Jika aku bongkar rencana keji mereka dan membunuh mereka, lalu siapa yang akan menjadi kulit di kapal ini? Hang Men Tian tergelak. Kawanan penjahat ini memang sial bertemu dengan diriku. Mendadak hati Lam Kiong Peng tergerak. Apakah mungkin mereka hendak Chiang Pue gunakan mereka untuk memenuhi daftar belanja yang terakhir itu? Tanyanya. Memang begitulah, ujar Hang Men Tian dengan tertawa. Sudah kuduga ada orang akan mengantarkan dirinya sendiri, maka aku pun tidak perlu repot mencari-cari orang. Setiba di sana, haha, mendadak ia berhenti tertawa dan menenggak arak lagi. Lam Kiong Peng hanya menggeleng kepala saja, dirasakan orang tua ini selain mengagumkan juga menakutkan. Dilihatnya alis orang tua itu berkerut rapat, serupa menanggung urusan yang membuatnya masgul, maka arak terus ditenggaknya secawan demi secawan. Mendadak ia berpaling dan berkata pula kepada Lam Kiong Peng, selama hidupku hanya ada suatu penyesalan, apakah kau tahu urusan apa? Lam Kiong Peng menggeleng dan menjawab tidak tahu. Berak mendadak Hang Men Tian menggabrukan cawan arak di atas meja, lalu berkata, urusan yang membuatku menyesal selama hidup ini adalah minum arak tidak pernah mabuk. Biarpun aku minum sepanjang hari pikiranku tetap jernih. Sungguh aku sangat menyesal mengapa bisa terjadi begini. Minum tidak pernah mabuk, itu tandanya takaran minum lociam poe yang luar biasa, masa dibuat menyesal malah ujar Lam Kiong Peng. Kembali Hang Men Tian menenggak tiga cawan pula, lalu berkata, manusia minum arak sebenarnya untuk menghilangkan rasa kesal. Orang yang takaran minumnya kurang kuat, cukup sedikit minum saja sudah melupakan semua kesedihan, dan inilah yang dicari. Orang yang kuat takaran minumnya, sudah banyak arak yang diminum tapi tetap tidak mabuk, selain makan waktu juga makan biaya, hal ini kan tidak menguntungkan. Jika serupa diriku, selamanya minum tanpa mabuk, jelas ini kemalangan besar dan terlebih harus disesalkan. Urayan orang tua ini sungguh tidak dimengerti oleh Lam Kiong Peng. Ia tertawa dan berkata, selama hidup Lo Chiang Pue gagah perkasa, namamu termaskur di seluruh jagad, sesudah tua pun tirakat di Cusin Tian, tempat yang serupa sorda loka bagi pandangan setiap orang perselatan. Semua ini sukar dibandingi orang lain, mengapa Lo Chiang Pue justru menggunakan arak untuk menghapus rasa kesal. Cusin Tian, Hang Men Tian bergumam dengan terkesima. Mendadak ia memberi tanda, aku sudah dikawani oleh arak, boleh kau pergi tidur saja. Sungguh Lam Kiong Peng tetap tidak mengerti mengapa orang tua itu selalu murung. Esok paginya ia naik ke atas geladak. Dilihatnya Tio Chin Tong, Kim Song dan Lilo Sam masih tetap bertugas seperti biasa. Dengan sendirinya ia pun berlagak tidak tahu apa-apa, cuma diam-diam ia pun gegetun bagi nasib malang beberapa orang ini. Selama beberapa hari terakhir ini Hang Men Tian juga tampak pendiam, hanya kelo minum araknya tambah banyak. Melihat orang tua itu semakin lama semakin lesu, hati Lam Kiong Peng juga ikut tertekan dan lesu serupa binatang buas di dalam kurungan itu. Matelumlah, di tengah lautan makanan dan air minum adalah benda paling berharga, dengan sendirinya tidak ada ransum yang cukup bagi kawanan binatang itu. Ditambah lagi ombak besar yang mengembang ambingkan kapal, betapapun kawanan binatang itu pun mabuk sehingga binatang yang biasanya buas dan garang tersiksa hingga lemas dan lesu, sama sekali kehilangan kegarangannya, sampai suara meraung pun jarang terdengar. Memandangi Hang Men Tian dan memandang pula kawanan binatang buas itu, tanpa terasalam Kiong Peng menghela nafas. Layar mengembang, kapal terus laju di tengah lautan yang tiada kelihatan ujung pangkalnya. Lilosam dengan wajahnya yang kaku itu duduk di pinggir kapal dan sedang memancing ikan. Menjelang maghrib, Hang Men Tian juga membawa buli-buli arak dan bersandar di tiang layar untuk menyaksikan orang mancing. Masa ikan laut juga mau dipancing tanya Lam Kiong Peng dengan tertawa. Asal ada umpan, ikan dimanapun dapat dipancing, ujar Hang Men Tian. Belum lenyap suaranya, mendadak Lilosam menarik tali pancing, benar juga seekor ikan kakap kena di kailnya. Aha, bagus. Ikan ini pasti sangat lezat, cuma sayang di sini tidak ada ahli masak serupa ibumu, kata Hang Men Tian dengan gegetun. Menyinggung ibunya, Lam Kiong Peng menjadi sedih, tapi segera ia tertawa cerah dan berucap, rasanya caraku masak pun lumayan. Apa betul Hang Men Tian menegas dengan girang? Tentu saja betul, jawab Lam Kiong Peng. Untuk membuat senang hati orang tua ini, dia benar-benar bawa ikan hasil kaitan Lilosam itu ke dapur. Hendaklah maklum, kepandaian memasak pun diperlukan kungfung, sesuatu keahlian disebut kungfu, jadi arti kungfu tidak identik dengan ilmu silat, yang khas, antara lain cara memotong, bahannya, apinya, dan rempah-rempahnya. Semuanya memerlukan kepandaian dan pengetahuan khusus. Bakat Lam Kiong Peng memang tinggi. Selain ilmu silat dan kesusahseraan, dalam hal masak-memasak ia pun belajar dan cukup menguasainya. Maka tidak seberapa lama seporsi Ang Siohai sudah dibawa keluar, ternyata memang sangat hebat, baik warna, bau maupun rasanya, semuanya memenuhi selera Hang Men Tian. Sembari makan Ang Siohai berulang-ulang ia menenggak arak, hanya sebentar saja seekor ikan sudah tersisa kepala dan ekornya saja. Kenapakah sendiri tidak makan Ang Siohai buatan sendiri sesudah kenyal makan baru Hang Men Tian ingat kepada Lam Kiong Peng yang sejak tadi hanya menyaksikan dia makan. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng menyumpit ekor ikan. Ekor Ang Siohai biasanya kering dan rasanya seperti keritik, dengan lakmatnya anak muda itu mengunyah keripik ekor ikan itu. Ia pun gembira melihat Hang Men Tian makan Ang Siohai dengan bernaksu. Waktu menoleh, Hang Men Tian melihat si mahluk aneh Jipko berdiri di samping dan biji lehernya naik turun, tampaknya hampir mengiler. Dengan tertawa ia berseru, apakah kau pun ingin makan? Ambil saja kepalanya. Tanpa disuruh lagi segera Jipko comot kepala ikan terus dijejalkan ke dalam mulut dan dikunyah kulit bersama tulangnya. Caranya makan sungguh rakus, serupa binatang buas saja. Haha, ibunya ahli masak, anaknya juga lumayan, selagi Hang Men Tian berseru memuji, mendadak suaranya berubah serak dan mati melotot. Ia meraung, wah, celaka langsung sebelah tangannya terus mencengkeram ke arah Lam Kiong Peng. Karena bingung, Lam Kiong Peng diam saja, tapi gerakan Hang Men Tian itu ternyata bukan menyerang, melainkan merampas sisa tulang ikan yang masih belum habis dimakan anak muda itu. Bangsat, aku jadi terjebak juga oleh mu bentak Hang Men Tian dengan beringas. Langsung ia sambitkan tulang ikan yang dirampasnya itu ke arah Lilo Sam yang memegang pancing dan berdiri di pinggir kapal sana. Namun cepat Lilo Sam sempat mengegos. Hang Men Tian lantas berteriak, makanan beracun. Lekas binasakan kawanan bangsat ini serentak ia melompat bangun dengan tongkat berputar. Tanpa ayah si mahluk aneh Jipko segera bertindak. Ia meraung serupa binatang buas, terus menerkam. Salah seorang anggota Hai Papang itu seakan-akan pecah nyalinya sehingga tidak tahu caranya menghindar. Segera ia terpegang, ke sepuluh jari Jipko mencengkeram masuk ulu hatinya, baru saja ia menjerit sudah lantas binasa. Waktu Jipko menarik tangannya, isi perut orang itu kena dirogoh keluar seluruhnya, bahkan isi perut korbannya terus dilalapnya serupa binatang buas benar-benar. Kelihatan sinar matanya yang jelalatan, mukanya penuh berlepotan darah, sembari tertawa aneh ia menerkam lagi korban yang lain. Karuan orang itu ketakutan setengah mati, segera ia hendak kabur. Tak terduga belum lagi lenyap suara tertawanya, mendadak kedua matujit ke mendelik, terus jatuh terjengkang, darah tampak mengucur dari mulutnya. Sekali hantam lam Kiong Peng juga membinasakan seorang lelaki, lalu bergebrak dengan Kim Siong. Tapi baru satu-dua gebrakan tiba-tiba kepala terasa pening dan hampir tidak tahan. Diam-diam ia mengeluh. Namun betapapun ia tidak ingin jatuh di tangan kawanan bandit ini. Segera ia bergerak hendak terjun ke laut. Siapa tahu mendadak Tio Cintong sempat menarik ikat pinggangnya. Huh, masa kau ingin mati dengan enak katanya sambil menyeringai? Di sebelah sana, secepat terbang Hang Nen Tian lantas menubruk Lilo Sam. Melihat betapa lihai orang tua itu, mau tak mau Lilo Sam merasa takut. Ia tidak berani melawan tapi melompat mundur sambil menjengek, hektometer, tua bangka. Masakah engkau tidak segera roboh? Namun gerakan Hang Nen Tian terlampau cepat baginya, sekali raih baju Lilo Sam sempat dipegangnya. Saking kagetnya Lilo Sam merontas sekuatnya. Brek baju Lilo Sam merobek, nyalinya pun pecah. Tanpa pikir ia terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. Serentak Hang Nen Tian membalik tubuh, tongkatnya menyambar seorang lelaki. Perayawakan orang ini sangat kekar, mukanya juga buas. Ia bermaksud menangkis, tapi tahu-tahu dia kena dicengkeram Hang Nen Tian dan diangkat terus dilemparkan hingga terbanting di geladak. Ia hanya sempat meraung, segera kepalanya pecah dan otaknya berhamburan. Tanpa berhenti Hang Nen Tian menubruk pula ke arah Kim Siong. Ia menyadari bahwa dirinya sudah keracunan, maka niatnya akan membinasakan segenap penjahat di atas kapal. Tak terduga racun yang masuk tubuhnya teramat banyak, obat dius ini pun lain dari yang lain. Biarpun memiliki luokang pelenggi, dia tetap tidak tahan. Terasa matanya berkunang-kunang, bayangan Tio Cintong mulai berubah jadi dua, dan dari dua menjadi empat dan lebih banyak lagi, semuanya melayang kian kemari di sekitarnya. Ia tahu tidak sanggup bertahan lagi. Sungguh celaka, seorang gagah perkasa harus jatuh di tangan orang pengecut tak dikenal. Mendadak ia meraung sambil melemparkan tongkatnya, lalu roboh terkapar. Serangan terakhir ini menggunakan segenap sisa tenaganya, tentu saja dasyat sekali. Ketika tongkat itu menyambar tiba, Kim Siong seperti tidak tahu kera bagaimana harus menghindar. Rupanya nyalinya pecah saking takutnya sehingga dia melongo seperti patung. Karuan dadanya ditembus oleh tongkat baja dan terpantek di lantai kapal. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kelasi kapal yang beruntung tidak mati menjadi ketakutan juga, semuanya gemetar. Yang tersisa tanpa cedera hanya si juru masak kurisan saja yang sibuk bekerja di dapur. Ketika mendengar ramai-ramai digeladak dan jeritan ngeri, buru-buru ia naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Dalam pada itu Lam Kiong Peng, Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko sudah roboh terkapar. Hanya burung beo saja yang masih terbang Kian kemari dan hinggap di sana sini sambil menjerit, lucu. Haha, lucu. Dengan basah kuyuk lilosam merangkak ke atas kapal lagi. Setelah memandang sekeliling ia berucap, mendingan, cuma mati empat. Lemparkan mereka ke laut, cuci bersih papan geladak. Esok akan kubereskan mereka bertiga. Meski mengalami kejadian ini, lilosam tetap tenang saja. Ia totok beberapa kali pada tubuh Lam Kiong Peng, Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko. Totokan ini pun tidak mengurangi rasa khawatirnya, ia tambahin lagi ikatan tali yang ketat pada tubuh ketiga tawanannya, habis ini barulah ia tinggal pergi. Tio Chin Tong dan Iain lain tentu saja sangat kagum atas hasil tipu lilosam itu, mereka lantas membersihkan lantai geladak. Kiranya tadi lilosam menggunakan obat dius yang paling keras pada umpan pancing. Ikan yang dapat dikailnya itu telah makan umpan yang penuh racun. Karena tidak menduga akan hal ini, apalagi Hang Men Tian melihat sendiri ikan itu baru saja ditangkap dari dalam laut, Ang Siohai juga diolah sendiri oleh Lam Kiong Peng, maka tanpa sangsi ia makan ikan saus manis itu. Tak tersangka bahwa ikan yauk dianggapnya pasti bersih itu justru telah ditarungi obat bius yang tidak dapat dipunahkan oleh sembarangan obat penawar. Ketika Hang Men Tian menyadari apa yang terjadi dan bermaksud menolak keluar racun yang masuk tubuhnya, namun sudah kaset. Akhirnya tokoh yang tidak ada bandingannya toh kena diringkus orang tanpa berdaya. Setelah lewat sekian lama, ketika hari sudah pagi, lilosam sudah kenyang tidur dan keluar dari kamarnya. Setelah ia menyuruh orang menyeram Hang Men Tian bertiga dengan air dingin, akhirnya barulah mereka bertiga sulman. Segera Lam Kiong Peng merasakan cahaya matahari yang menyilaukan mata, namun tubuh sama sekali tidak dapat berkutik. Terdengar lilosam mendengus, hektometer, hanya dengan sedikit perangkap saja kalian lantas terjebak. Rupanya hanya begini saja kelihayan kalian. Waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana, terlihat Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko juga teringkus seperti dirinya dan tidak dapat bergerak. Tertampak lilosam memegang cambuk panjang dan ujung cambuk menuding hidung Hang Men Tian. Terdengar lilosam menegur, eh, Hang Men Tian, apapula yang akan kau katakan? Kononku Fumu Mahaliai, kenapa sekarang kau pun mati kutu dan jatuh dalam cengkeramanku? Meski sejak tadi sudah siuman, namun sejauh ini Hang Men Tian tidak membuka mata. Kini mendadak ia mendengus. Hektometer, aku memang sudah bosan hidup. Mau bunuh atau mau sembelih boleh terserah kepadamu. Sudah berpuluh tahun ku tunggu kesempatan seperti ini, baru sekarang kau jatuh dalam tanganku. Bila ku biarkan kau mati dengan enak rasanya aku akan berdosa terhadap diriku sendiri, suara lilosam sebenarnya serat, tapi dua kalimat terakhir itu mendadak berubah tajam dan nyaring. Seketika Hang Men Tian tergelalak, mukanya berubah pucat. Hah, kiranya ia berseru. Haha, bagus. Akhirnya dapat kau kenali diriku, cuma sudah terlambat seru lilosam sambil tergelak. Berbareng cambuknya menggeletar di udara.